SMP Negeri Satu Gondang, Sekolah Adiwiata Nasional, Sekolah Ramah Anak. Di masa pandemi tak ingin terpuruk, namun tetap berkomitmen menjamin mutu sekolah, baik di bidang akademik, non-akademik, bahkan juga kualitas dari anak didiknya. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini, Puskesmas Kecamatan Gondang, pada tanggal 26 Oktober 2021, mengadakan sosialisasi kesehatan dengan tema Kesehatan Reproduksi Remaja, di mana peserta merupakan perwakilan masing-masing kelas sebanyak tiga anak. Sedangkan pemateri dari Dinas Kesehatan adalah Ibu Linda Hliana Dwi Parama Miswari. Ada sayur, multivitamin dan mineral, yang sumbernya ada di buah dan sayur. Nah itu cara menjaganya, terus sesekali kita bisa melengkapi dengan minum susu. Kalau yang tidak mau susu sapi, boleh pakai susu kedure, atau apa yang penting, isinya seimbang. Kemudian, kalau pada laki-laki, kapan mulai terjadi, kapan mulai bisa digunakan organ reproduksi itu? Sejak menginjak masa remaja atau akhir balik. Masa ini adalah masa peralian dari masa anak ke masa dewasa. Dinas Kesehatan itu harus sudah menikah atau di atas umur 21 tahun, itu batasannya. Jangan sampai masa remaja itu berlalu tanpa ada manfaatnya. Nah, itu tadi harus dijaga. Jadi kalau sudah mulai akhir balik pada laki-laki, biasanya akhir baliknya pada laki-laki ditandai dengan apa? Yang lebih basah, yang lain organ fisiknya? Hah? Di daerah tertentu. Bisa diketiah, bisa dikemaluan. Terus, keluar tumbuh, apa ini? Nah, jagung. Terus suara turun satu oktab. Kalau pada wanita, ditandai dengan menstruasi. Berarti kalau sudah menstruasi, itu berarti organ reproduksinya bisa berfungsi secara baik. Sudah bisa dihamili. Nah, oleh karena itu, kalau panjenengan sudah tahu, kalau sudah dihamili, bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, jaga iman. Ya, imannya ditingkatkan. Pergaulannya diperhatikan, supaya tidak terpengaruh pergaulan yang bebas. Meskipun sudah bisa pegang HP, yang ditonton juga jangan sampai yang ke arah sana. Karena apa? Nanti kalau sudah yang dilihat ke sana, keinginan untuk melakukan itu besar, akhirnya terjadi suatu kecelakaan. Kecelakaannya kecelakaan apa? Bukan kecelakaan lalu lintas, tapi kecelakaan terjadi kehamilan di luar nikah. Nah, untuk dilah, min, dalik. Nah, jangan sampai anak-anakku yang sangat saya sayangi, yang saya banggakan di sini, walaupun saya juga komitenya di sini, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa ceria, murung, menarik diri. Terus putus asa, Sampai terjadi hal-hal yang diinginkan apa? Bunuh di, jangan sampai. Sampai terjadi hal-hal yang diinginkan apa? Terima kasih.